Intro Kita ke informasi terkait dengan politik pemirsa safari politik dilakukan PLT Partai Persatuan Pembangunan untuk P3 Muhammad Mardiono Kelombok Nusa Tenggara Barat Dalam kunjungannya Mardiono diminta oleh Tuan Guru NTB untuk terus menjaga kondusivitas jelang pemilu 2024 PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono diminta untuk terus menjaga kondusivitas jelang pesta demokrasi atau pemilu 2024 mendatang Hal itu disampaikan Tuan Guru Syamsul Rijal Najmudin selaku pimpinan ponpes Darul Muhajirim Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat usai keduanya bertemu dalam kegiatan maulid nabi Dalam pertemuan itu keduanya berdiskusi banyak hal mulai dari soal bonus demografi hingga masalah kebangsaan Selain bersilaturahmi dan menghadiri kegiatan maulid nabi Mardiono juga berziarah ke makampan diri ponpes Tuan Guru Muhammad Najmudin Makmun Tuan Guru dan saya banyak mendapatkan nasehat nasehat ya untuk persoalan-persoalan kebangsaan Alhamdulillah dan insya Allah itu akan jadikan bekal dalam kajian-kajian saya dalam menjalankan tugas kenegaraan dan di dalam tugas politik juga sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus menciptakan kesejukan ya kedamaian dan mempersatukan umat Dalam safari politik di Nusa Tenggara Barat Mardiono bersama kader P3 juga menghadiri peringatan haul TGH lalu Muhammad Nuh yang ke-12 sekaligus harla yayasan ponpes Kutwatu Sohilin ke-30 di Lombok Timur Mardiono meminta para kader di NTB untuk terus bersama umat dan rakyat menyampaikan program kerja serta mengajak seluruh rakyat menjalankan pesta demokrasi dengan sukaria Mardiono menegaskan bahwa partai berlamang Ka'bah akan terus amanah dan istiqomah menjaga kepercayaan rakyat Pada kesempatan ini Mardiono juga memberikan bantuan untuk renovasi ponpes sebagai bentuk nyata kepedulian partainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!